Assalamualaikum guys, back to this channel Pino Blast dengan saya Martin, kita akan mainkan lagi Manchester United Master League di PAS 2021, tapi bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-hit dulu tombol subscribe-nya di bagian bawah, jangan lupa juga di-klik tombol loncengnya, agar teman-teman selalu dapat video-video update dari channel Pino Blast, terima kasih Jadon Sancho join his new teammates 2 pemain nanyar sudah kita datangkan Jadon Sancho dan juga Dayot Upamecano dan di game plan, saya sudah coba lakukan modifikasi teman-teman di sini, formasi 4, 2, 1, 3, tapi saya sedikit acak-acak di sini dan ini adalah formasi yang coba saya custom sendiri, dimana akan memanfaatkan seorang Edison Cavani lalu Marcus Rashford dan juga Jadon Sancho Bruno Fernandes, ini akan coba mengalirkan bola ke depan, dari arah tengah dan juga ada Paul Pogba serta Nematsnya Matik sebagai penyeimbang permainan kalau formasi ini akan jadi formasi baku berarti saya butuh satu orang lagi gelandang bertahan untuk pelapis atau bermain bergantian bersama Nematsnya Matik untuk main belakang Dayot Upamecano juga sudah masuk di sini dan kita juga akan tambahkan Kolibali ataupun Milan Skinnyar sebagai tambahan amunisi di sektor belakang apakah ini formasi yang akan efektif teman-teman menghadapi Juve dengan 5 pemain bertahan dan 3 centerback yang mereka pasang centerback kelas Wahid semua kelas dunia Cielini, Bonucci, dan Mats Delic itu kenapa formasi ini yang coba saya gunakan uji coba menghadapi Juve di sini akan saya sesuaikan dulu ada 2 pemain yang tidak akan saya masukkan ke dalam daftar jual tapi kalau ternyata pemain ini ditawar ya sudah kita akan coba pertimbangkan kalau harganya pas mungkin kita lepas pelistri dan juga Tuan ZB karena request teman-teman tidak jadi saya masukkan ke daftar jual tapi kalau teman-teman lihat centerback kita punya 8 centerback kebanyakan teman-teman kita paling butuh 4 atau 5 itu sudah kebanyakan teman-teman dengan datangnya 1 lagi pemain centerback antar Kolibali atau Skinnyar kita punya 9 centerback dan itu kebanyakan paling tidak kita butuh jual 3 atau mungkin 4 centerback yang ada sekarang untuk kita benahi lini pertahanan dari Manchester United pemain sayap kanan akan datang 1 lagi teman-teman dia akan bermain bergantian bersama Wan Bisaka posumensah mungkin akan kalau saya datangkan 1 pemain sayap lagi posumensah mungkin bisa jadi opsi untuk kita masukkan ke dalam loan sekarang saatnya kita beli dulu teman-teman Kolibali atau Skinnyar saya baca semua komentar teman-teman di episode sebelumnya dan sampai dengan video ini saya buat saya rekod terbanyak itu teman-teman memilih milan Skinnyar karena tipis ya antara Skinnyar dan Kolibali tapi harga Kolibali lebih mahal sebenarnya kalau harga tidak masalah karena konsep di Masry kali ini bersama MU kita jor-joran pemain kita habiskan saja dana transfer untuk datangan pemain-pain dengan harga berlabel mahal Skinnyar akan coba saya masukkan karena di realnya Skinnyar ini pernah ditawar oleh MU tapi tawarnya ditolak oleh Inter atau mungkin tawarnya kurang besar kita bayar 7,8,4 sebenarnya bagi MU untuk mendatangkan Skinnyar kalau mau ditawar dengan harga serius bisa saja teman-teman tapi nampaknya MU era sekarang agak-agak pelit sedikit ya untuk mendatangkan pemain Ricordo Pereira yang juga akan saya datangkan pemain yang bisa bermain di segala sisi di sektor sayap kanan kita lihat disini sisi sayap kanan dia bisa bermain sebagai pemain bertahan tengah maupun sebagai penyerang yang bergerak dari sisi arah kanan dan ini A semua kita coba negosiasi karena masih punya jatah yaitu Erling Brothalan saya coba negosiasikan karena sudah sempat sesing juga di episode lalu untuk coba mendatangkan Erling Brothalan harganya gak masalah 85 ke pemainnya sendiri the player has a good impression ternyata pemainnya juga mau pindah ini sih kayaknya gampang kita mendatangkan Erling Brothalan teman-teman kayaknya ya kita coba dulu biar lebih memastikan bonus mau naikin untuk gak mau 5 tahun 3 tahun cukup kita coba datangkan Erling Brothalan dari Borussia Dortmund nampaknya akan berhasil ya karena kita masih punya satu jatah lagi saya ingin coba negosiasi satu pemain pemain ini belum masuk ke list tapi ketika saya dapatkan pemain ini di my club pemain yang menjanjikan teman-teman dan bisa bermain di segala posisi yaitu pemain yang dilatih oleh mantan manajer Manchester United Ternyem Ospur negosiasikan Seong Heumin pemain Korea Selatan berusia 28 tahun kalau teman-teman lihat posisinya disini ini pemain bagus banget bermain di sayap kiri gelanda sebagai gelandang ataupun penyerang sayap kiri kanan second striker atau center forward dengan formasi tadi yang saya ubah pemain ini akan sangat berguna kalau saya menggunakan sebagai penyerang lubang second striker let's try kita coba negosiasi yang Heumin gak murah karena 91 juta harganya lebih tinggi dari Erling bertalan tapi karena MU kita mau juara-juara disini apakah kita akan coba tawar sebagai pemain termahal Asia Pothenheim sih gak bisa ngapa-ngapain karena kita tawar release fee 91 juta kita lihat saja setelah nanti hasilnya pertandingan menghadapi Juve dan saya masih menunggu untuk menjual pemain oke minta maaf teman-teman untuk pertandingan kali ini saya serahkan kepada sistem saya mau hemat suara yang gak mulai serak untuk buat konten berikutnya saja jadi untuk audionya saya serahkan komentarinya ke sistem dulu selamat Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton! 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 Ya, Peter, as previously mentioned, hopefully football will be the biggest winner here. It's a tournament that, I think it's fair to say, doesn't demand the heights of competitiveness. Fitness plays an important part and the chance to introduce emerging talent, but it all adds up to a tremendously popular event, and you only have to listen to the noise in this stadium to feel how invested these supporters are. And that gets things running. Aleksandro. And it's Rabiot. Chiellini. Ramsey. Matic. Did really well to intervene and dispel the growing danger. De Ligt. Chiesa. Matic. Shaw. Sancho. Jalim. Ramsey. Jalim. Nロ. Alexandrov. Goes direct to the front line. Matic. selamat menikmati 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 helipah kedua jahw selamat menikmati Puan Mata Rashford Pogba So time is nearly up One fight Shoots And a second time Tendangan dari Edison Cavani Di akhir babak tadi Masih membentur tiang Dan hasil akhir harus imbang Satu sama Kalau kita lihat dari hasil statsik ini Pertandingan sebenarnya bisa dibilang berimbang Meskipun secara ball position kita unggul Tipis dengan 54% Tapi secara shooting Dan juga secara intercept Passingnya juga gak jauh berbeda Antara MU dengan Juve Dimana Juve di babak kedua Tadi bermain lebih menyerang Setelah masuknya seorang polibala Dan kalau dilihat dari hasil pertandingan ini Nampaknya formasi ini Jadi formasi yang cukup bagus teman-teman Untuk kita pertimbangkan Jadi formasi bakunya MU Tapi dengan formasi ini Kita butuh seorang gelandang bertahan Karena itu kunci permainannya Hanya satu kita punya Ini matematik dan dirasa itu kurang Kita perlu pelabis Pertandingan lainnya Milan dan Madrid Juga imbang satu sama Riccardo Pereira masuk dan juga Milan Skyniar Sorry Skyniar juga sudah masuk Tawaran masuk Tawarannya untuk Tuan ZB Lepas gak? Lepas atau 3? Transfer fee 4 Market value 7 Saya coba Negosiasi dulu Meskipun teman-teman minta Tuan ZB gak dijual Tapi central bank kita kebanyakan Kalaupun kita pertahankan Tuan ZB Kemungkinan juga gak bertahak Gak dimainkan juga Atau kecil kemungkinannya ya Coba saya fullin dulu Tawarannya dengan 6,5 Mau gak Crystal Palace? Kalau mau ya gak tau Kita lihat nanti next episode Apakah kita lepas Tuan ZB? Erling Brodhalan Setuju untuk pindah ke EMU Lalu Song Hyumin juga setuju Pindah ke EMU Saya akan finalisasi saja nanti Di next episode Kepindahan Song Hyumin Dan juga Erling Brodhalan Seperti apakah nanti Permainan EMU dengan datangnya Dua pemain ini Dan juga sudah datang Seorang Milan Skyniar Apakah kita akan menggunakan Formasi yang berbeda lagi Tapi Nampaknya saya butuh Seorang gelandang bertahan Satu lagi teman-teman Karena gelandang bertahan Disini saya hanya punya Nemaceniamatik Jadi kalau teman-teman Punya target transfer Untuk gelandang bertahan Kita pelapisnya Nemaceniamatik Atau menggantikan Nemaceniamatik Silahkan kalian tuliskan Di kolom komentar Di bawah Terima kasih Untuk teman-teman Yang sudah support channel ini Dan sudah menonton video ini Dari awal hingga akhir Insya Allah kita ketemu lagi Dengan video-video berikutnya Dari channel Pino Blast Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video-video berikutnya